Untuk mensupport channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan membahas mengenai permasalahan driver nvidia Tentunya permasalahan ini bisa kalian terapkan juga di driver vga yang lain Kita akan membahas mengenai permasalahan driver nvidia tidak compatible dengan versi windows Di sini permasalahannya ada dua yaitu dari driver dan dari versi windows Sekarang di sini kita akan membahas dulu pertama-tama permasalahan pada drivernya Tentunya di sini terdapat gambar dan di sini terdapat tulisan yang tentunya bisa kalian baca sendiri Tetapi saya akan tetap membacanya Di sini terdapat bacaan bahwa installer nvidia tidak bisa melanjutkannya Ini tulisannya nvidia installer cannot continue Dikarenakan nvidia graphic driver ini tidak compatible atau tidak cocok dengan versi dari windows Tepatnya windows 10 Di sini bacanya This nvidia graphic driver is not compatible with this version of windows Yang perlu kalian ketahui di sini Windows 10 adalah OS dengan update yang berubah-ubah versinya dalam setahun bisa dua kali Dimana jika kalian tidak mengikutinya tak akan ada masalah Khususnya adalah masalah pada driver vga kalian Apalagi jika kalian membeli vga atau gpu yang baru Dikarenakan versi drivernya juga akan menjadi yang baru Di sini saya akan memberikan contoh Misalkan kalian baru membeli vga paling baru RTX 2060 atau vga merek lain Di sini tulisannya bahwa RTX 2060 itu dirilis tanggal 15 Januari 2019 Sekarang kita lihat di sini Di sini RTX 2060 dirilis tanggal 15 Januari 2019 Sedangkan di sini jika kalian melihat pada website nvidia Driver keluaran lama adalah November tanggal 4 2019 Tetapi bagaimana jika kalian menggunakan driver yang dari CD installer yang kalian dapatkan ketika kalian memberi vga atau gpu Tentunya versinya akan berbeda lagi Sekarang kita lihat di sini Di sini versinya adalah 398.36 Ini hanyalah contoh Tentunya akan berbeda-beda dengan driver yang kalian miliki Sekarang kita lihat ke website nvidia Sekarang kita sudah berada di website nvidia Dan di sini kita sudah memilih drivernya untuk RTX 2060 Di sini yang paling baru adalah versi 4.42.19 Keluaran Februari tanggal 3 Dan yang paling akhir atau yang lama adalah versi 4.41.12 Keluaran November tanggal 4 2019 Tentunya permasalahan ini harus kalian lihat baik-baik Jika driver yang kalian miliki memiliki versi lama atau versi terbaru Tentunya lebih baik kalian menggunakan versi terbaru Sekarang kita lihat permasalahannya dari versi Windows Kalian bisa mengetikan run seperti ini Atau kalian tekan tombol Windows dan R Setelah itu kalian tekan enter Di sini Kalian ketikan winver Maka di sini kalian akan melihat versi dari Windows kalian Di sini versinya adalah 19.03 Belum di update Untungnya Jadi kita bisa mencoba mengupdate Windows 10 Atau kalian bisa pergi ke settings Start menu Settings Dan dari sini kalian pergi ke system Dan dari sini kalian pilih abort Tentunya di sini Kalian bisa melihat versinya 19.03 Yang tentunya di sini jika kita bandingkan versinya sama Tetapi jika di abort pada setting Belum memiliki versi 19.03 atau tampilannya berbeda Itu artinya kalian memang harus mengupdate Windows 10 kalian Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengupdate Windows 10 kalian Pada mesin pencari kalian ketikan Windows 10 update Seperti ini Dan di sini Akan terdapat Halaman update Windows 10 Oke dari sini Kalian bisa mengecek update Windows kalian Dan di sini kalian pilih opening Di sini kalian juga bisa menggunakan Windows update Atau di sini Kalian bisa menggunakan asisten pembaruan Windows 10 Jika cara yang sebelumnya tidak bisa Di sini kalian harus mengunduh asisten pembaruan Sekarang kita sudah berada di halaman Windows 10 update Di sini kalian bisa memilih update now Yang tentunya di sini Kalian akan mendownload sebuah aplikasi Namanya Windows 10 upgrade Kalian install Kalian pilih yes Jika kalian tidak bisa melihatnya Tentunya kalian pilih yes saja Dan sekarang di sini Kita sudah memulai Untuk mengupdate Windows 10 Windows 10 versi 19.03 ini Akan diupdate ke versi 19.09 Dan tentunya dari sini Kalian tinggal menggunakan Versi driver VGA kalian Yang terbaru Dan kartu grafis kalian Atau GPU kalian Bisa kalian gunakan Dan jangan lupa Cara ini bisa kalian gunakan Pada kartu grafis AMD Intel Dan Nvidia Kita sudahi pembahasan kita Terima kasih